do you see what I see halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar podcast di siwatasi kenalin nama gue Wahyu kali ini gue mau cerita pengalaman tidak mengenakan gue ketika gue masih kecil ya mungkin sekitar kelas 4 SD tetapnya itu di kampung halaman bahwa gue di daerah Solo Wondogiri ini ceritanya waktu itu seperti pada umumnya keluarga setiap mau lebaran keluarga gue itu suka pulang kampung gitu lah kayak unik-unik ini ke tempat bahwa gue biasanya tuh pulang itu ha minus 7 lebaran lah atau kayak ha minus minggu sebelum hari hal lebaran kayak gitu jadi kita masih bisa nikmatin koreanya berpuasa di kampung halaman bahwa gue nah bedanya itu mungkin kalau berpuasa di sana sama di Jakarta tuh lebih kejamnya aja ya mungkin kalau misalkan puasa di Jakarta ini buka puasa sekitar jam 6 sore di sana tuh setengah enam udah bisa buka puasa sebaliknya pun ketika sahur mungkin kalau disana jam 4 sore eh jam 4 pagi itu deh kalau Jakarta itu udah harus insap kalau disana selamat udah harus insap gitu lebih cepet aja sih kalau di Jakarta tengah kayak gitu jadi kira-kira gue mudik bertiga ya sama bokap sama nokap gue sampai akhirnya kita apa namanya berpuasa di sana ini sebelum ke intinya gue mau sedikit cerita dulu nih soal geografis dari si di rumah bahwa ini pernah bahwa gue ini nihologi ini bener-bener masih desa banget ya masih desa banget jadi lebih ke desa yang agak diperguntungkan gitu lah jadi tuh kalau geografisnya tuh kayak misalkan jalan tuh jalannya tuh nanjak terus gitu kayak naik terus sedangkan ya kalau turunnya tinggal turun terus gitu jarang kayak ada jalan yang flat gitu jadi kayak naik-naik terus gitu dan tipikal rumah disana tuh masih di dulu itu masih rumah jogel gitu rumah jogel besar dan rata-rata pekarangan rumahnya itu bener-bener masih luas banget kosong dan uniknya biasanya kalau di rumah bahwa gue ini setiap rumahnya itu anda kayak tubuhnya tubuhnya ini kayak ngebentuk apa yang gerbang ya kayak gerbang gitu eh menandakan kayak soalnya itu kayak batas wilayah rumahnya aja gitu tapi di depannya itu kayak ada-ada kayak tubuhnya gitu lah bagian belakang sama bagian depan rumah tuh bisa ada kayak gitu tinggi tubuhnya mungkin sekitar berapa ya Mungkin satu meter ya kita satu meter aja gitu emang enggak tinggi dan di daerah rumah bagus itu bener-bener kalau udah malam itu itu super gelap banget jalan setapaknya pun cuma muat satu mobil aja sih jalan setapak itu bener-bener masih muat satu mobil dan itu masih batu-batu gitu kalau udah malam atau udah mulai maghrib itu jalan itu bener super gelap jadi warga-warga di sana itu ketika harus keluar rumah saat gelap itu pasti bobo senter jadi setiap waktu pasti punya senter banyak dulu tuh karena dulu HP itu belum ini ya belum jarang yang masih ikut sama senter gitu jadi bener-bener masih pakai senter yang konfesional yang pasti harus digenggam gitu loh kayak senter yang biasa pada umumnya itu nah kita cerita waktu itu gue bangun sahur lah bangun sahur itu sekitar jam setengah tiga kayaknya kita makan bareng kita sahur bareng bokap yopap bareng mbah gue terus bareng pade bundi gue kita sahur nah jam tiga paginya ini gue ngerasa sakit perut tuh mulus lah ya dan gue ngomong ke nyokap gue udah ayo ibu temennya ke kamar mandi nah sebelum itu gue mau kasih tahu dari gue kecil bener-bener masih kecil banget sampai mungkin kelas tempatnya sendiri ya bahkan mungkin sampai gue SMP nih ketika gue munik gue tuh nggak pernah mau ke kamar mandi mbah gue gue tanah serem sih tapi pertama posisinya akhirnya kamar mandinya ini kita harus keluar rumah dulu jadi istilahnya terpisah dari rumah utama lah jadi kalau udah malem ya kita harus kelihatin harus keluar rumah dulu ngeliat apa gelap-gelap sedikit mungkin jaraknya cuma 5 meter lah 5 meter dari luar rumah gitu cuma kita masih sempat ngeliatin langit gitu masih harus ngeliatin keluaran gitu dulu baru masuk kamar mandi dulu tuh kamar mandinya tuh masih di tanah gitu ya bawahnya terus kan kayaknya masih seng belum ditembok gitu terus gelap banget sebau banget nah sometimes nih bawahnya ini kan dulu masih tanah ya belum dipelur atau di semen ini sampai suka kuat cacing gitu jadi kadang itu yang bikin gua geli sih jadi gua nggak pernah mau tuh buang air bub atau pipis di santai gitu lah nah cekat cerita gua ngomong ke nyokap gue wahnya nggak mau kamar mandi wahnya maunya ke kalian aja bu nah mungkin yang tahu kalian ini tuh kayak sungai kecil gitu loh bahasa Jawa ya kayaknya kalian nih sungai kecil mungkin semacam irigasung ya emang ada airnya gitu loh airnya ini juga lumayan banyak deh mending juga gitu nah itu biasanya mungkin dipakai buat ngairin sawah sih biasanya cuma kalau kalian yang gue masuk deket rumah gue ini disitu ada sendangnya sedang itu kayak kayak apa ya mungkin tempat pemandian itu jadi ada sumber air di sana kalau pagi biasanya dipakai buat mandi sawah coba cuci baju apa warga-warganya disana kayak gitu jadi posisi sih kalian atau sama sendangnya itu di belakang rumah bah gue sedangkan akses kesana itu agak sedikit nurun itu jalan harus jalan sekitar mungkin 50 sampai 60 meteran lah atau bisa lebih kayaknya gua agak sedikit lupa ya cuman jalan agak sedikit nurun gitu dan jalan kesana itu harus melihatnya sedikit pohon jati atau hutan jati itu dan jauhnya kamu tinggal belakangnya udah sawah jadi udah nggak bakal kelihatan apapun nih kalau udah malam ingat cerita nyokap gue heran dan ada sembel gitu ya dia bales ngomong masa kamu mau ke Karen dan tiga pagi kata nyokap gue dia kan masih gelap gitu loh mungkin karena saking bodoh rewel dan udah dia nggak mau bener-bener di kamar mandi bokap gue udah deh ayo ke kalian kata nyokap gue tapi ngajak bokap gue alhasil kita bertiga tuh jalan ke kalian yang cek pagi gelap-gelap banget dan kita bawa senter masing-masing jadi bokap nyokap gue bawa senter dan gua pun bawa senter gitu loh karena penjalanan itu bener-bener gelap jalanannya itu nggak bisa kelihatan kalau nggak pakai set mi nggak pakai senter gitu loh kita harus nyenterin ke arah jalannya karena nanti bisa entah ada kayak sedikit jurang atau banyak batu juga kan di daerah sana takutnya kayak kesambung untuk gimana ya cerita udah sampai di kalimnya ini ya udahlah gue tuh jadi posisinya kalau pagi dari rumah gak kalau mbak gue ke arah kalian tuh bener-bener bisa kelihatan gitu loh walaupun jeraknya cukup agak sedikit jauh lah dan kalau dari kalian ke arah rumah bangga kalau pagi kelihatan juga tapi kalau malam dari rumah mbak gue melihat ke arah kalian itu gak akan kelihatan apapun gak akan sedangkan kalau dari arah kalian ke rumah mbak gue itu kelihatan karena kalau malam itu belanja dalam rumah banggu itu ada kayak lampu kuning itu lah jadi terang tapi agak remang aja sih maksudnya masih sedikit kelihatan nah disini sih agak sedikit seremnya ya mungkin serem banget parah yang gue selalu merinding sih kalau inget-inget ini jadi ketika gue pup ratanya bokap gue juga pup cuman agak jauh lah mungkin agak arah sama yang gitu yang lebih gelap jadi ini disitu gue ditemani sama nyokap gue lagi menduk juga di samping jembatannya kali ini sambil megangin senter senter tetap nyamlah ya gue juga enggak matiin senter saat sama sekali gue agak sedikit takut ya yang gimana pun depan gue persis itu pohon jati tapi masih bisa ngeliat rumah mbak gue samping kanan gue itu udah hutan juga nggak ngobrol itu udah sawah ini kalau terjadi apa-apa juga event mungkin enggak kedengeran kali ya karena juga kalau tetangga pun itu jauh banget gitu enggak udah bakal kedengeran juga kayaknya sampai akhirnya kita gua duduk entah kenapa mata butuh kokus karena belakang rumah mbak gue ya enggak sengaja aja yang maksudnya kayak ngeliat ke arah sana asli gue ngeliat jadi ketika gue duduk congkok sambil pop itu gua ngeliat ke arah rumah mbak gue di situ gua ngeliat ada sesosok orang lagi duduk di atas tugu kayak yang tadi gue cerita ya setiap rumah di bagian belakang belakang atau depannya itu sekalian di tubuhnya nah gitu duduk di situ pakai pakai yang putih bersih dibungkus ya mungkin sekarang kalau misalkan gue kasih tahu mungkin namanya mister coach ya gue mau duduk di situ kenapa gua bilangnya itu sebenernya bener jelas banget karena bagian belakang rumah mbak gue ini kan agak remang ya sedangkan si sosok ini tuh pakai bajunya tuh putih banget kafannya keknya putih banget gitu loh tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya karena bener-bener tertutup juga sih sama si kafannya ini jadi piongian lagi duduk layaknya poch duduk gitu loh di atas tugu dan itu pertama gua meyakinkan ya mungkin habis kita lima menit gua ngeliatin terus dan gua nge oh ini itu bener orang di situ bener-bener orang duduk di situ sampai akhirnya ketika gua apa namanya ketika gua selesai put sambil naikin celana maaf benerin celana itu pun gua ngeliat masih di situ masih duduk di situ bener-bener dilulas itu orangnya walaupun jaraknya dari jauh cuman kelihatan gitu loh kontras kayak gitu gua nggak berani ngomong ke nyokap gue karena takutnya nyokap gue juga takut ya takutnya nyokap gue tuh nggak takutan lah parolah selalu kayak gitu takutnya dia malah kayak teriak atau malah engksen gua nggak mau gitu loh dan gua pun nggak tahu kenapa nggak mau cerita itu sampai akhirnya kita semua selesai dan gua ngeliat Allah kalau misalkan gua pulang gua bakal ngelewatin sosok itu tuh karena emang dia di belakang-belakang gue gitu loh jalannya situ gunya itu kalau kalian tau gue sepanjang jalan itu cuman nungguk sambil minta diganding sama bokap nyokap gue disitu gua nggak berani ngeliat sama sekali jalan sampai akhirnya ke arah Tugu itu itu tuh gua nggak berani ngeliat sama sekali gue cuma bisa nungguk doang gua nggak mau lihat sampai akhirnya tengah jalan gua ngelel bokap sama nyokap gue itu berhenti mendadak mungkin satu sampai tiga detik kan gitulah berhenti terus jalan lagi gitu loh gua mikir mendalam hati ini bokap nyokap gue ngeliat kali ya mereka kompak betul-betul tiba-tiba kayak ngerem mendadak gitu pas jalan terus baru jalan lagi dan gua ngelah ketika habis belok dan mau dekat situ gua tersebut udah mau satir ngomong gue bokap nyokap gue jalannya agak cepet kayak ngecepetin gitu loh sampai akhirnya nggak tahu kenapa pas persis di depan tubuh tersebut pas gua lewatin gua reflek pengen ngeliat meyakinkan gitu loh yang gua lihat itu tadi rila apa enggak pas gue liat tuh nggak ada udah nggak ada tuh mister kotnya yang lagi duduk disitu sedangkan gua tau banget itu gunya ada di sini gua nggak karena itu tugunya persis deket sumur tetangga mbak gue kayak gitu loh gua enggak banget masih belum ngeliat karena tubuh refleks udah enggak ada tapi belum lama nyokap gue ngomong gini sambil ketakutan Pak ayo berwarna masuk kayak gitu terus akhirnya kita buru-buru tuh kayak langsung masuk ayo berwarna langsung masuk jadi pas masuk ke rumah gue kan langsung ke dapur ya dokap gue langsung duduk ngijep terus langsung dikasih minum sama bokap gue disitu gua mikir kayaknya nyokap bokap gue ngeliat juga nih tapi enggak mau ngasih tahu gue disitu gue enggak kali kayaknya mereka juga tapi biar gua kalau nggak takut ini nggak dikasih tahu ke gue gitu dan semenjak itu apa ya gue nggak pernah deh mau nekat-nekat maksudnya malam-malam lewat situ lagi kayak gitu lagi kayak harus ke sandangnya lagi gitu gua nggak berani karena ini juga kan gini yang lucu nih lucu tapi serem juga ya dan ini gua baru ceritainnya ketika gue udah berani pendiruasa mungkin ketika udah mulai kerja ya gue sempet ceritain ini tuh belum lama gitu gue ceritain ke nyokap gue dari kata nyokap gue memang bagian belakang rumah gue itu norser banget karena sempet gue waktu itu kecil ngeliat di hutan jati belakang rumah mbak gue ada kayak kuda gitu kan sama tapi nah ini aku baru ceritainnya ketika gue udah diwasa ke nyokap gue gue nanya dulu-buk dulu di kampung ada yang nyara muda ya ah siapanya itu nih belakang kutan jati belakang rumah mbak gue itu ada kuda waktu itu lagi latarian sama tapi kok mereka nggak berantem ya tapi sama kuda nyokap gue langsung geleng-geleng sambil nanya kamu ngeliatnya kapan dulu waktu masih aku kecil aku ngeliat kuda disitu lah larian nggak taunya mbak gue sama nyokap gue langsung cerita waktu itu kebetulan waktu itu kayaknya gue mundik lagi deh apa gimana gitu terus diceritain emang kalau di belakang rumah mbak gue ini aku tanjutan itu dulu tuh kayak ada penunggu itu semacam kayak kuda gitu loh jadi kalau setiap malam itu suka hati gue bening tadi jadi kalau setiap malam itu suka bunyi kuda lari-larian sambil ngeringkainya kuda gitu lah kayak henging gitu kuda gitu lari-larian dan gitu emang penunggulnya suka nampakkin emang si sosok kuda ini jadi ketika ditanya pun disitu tuh emang enggak pernah ada yang merah kuda sama sekali waktu itu dan gua tuh dikasih lihat waktu itu kudanya tuh agak pendek maksudnya kudanya nggak nggak kuda yang besar gitu lah kudanya kuda normal kayak kuda lokal gitu persis gua ngeliat dia lah terus semenjak itu mbah gue sama bunda panting gue yang di kampung wanti-wanting gue buat kalau lagi pulang ke sini dia nggak pernah ke daerah belakang ke kalen atau ke sendang sendirian harus ditemani mbah sama pak de budi gue gitu takutnya ada apa-apa karena emang di bagian rumah mbah gue itu cukup pake serem ya kayak gitu ya udah gitu aja cerita dari gue walaupun gue itu serem mungkin sedikit bisa menghibur dan ini udah benar terus sorry banget makasih sekali lagi sama ikan wadah nggak tau lagi gua bakal bantu kamu punya pengalaman horror kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror at gmail.com yang betul ikan yang Terima kasih telah menonton